Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Mr. Imron Oke teman-teman Ketemu lagi dengan saya Mr. Imron Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris Masih menggunakan teks bahasa Inggris Yang mengisahkan tentang Sebuah dongeng atau legenda Dimana cerita ini akan membawa Pesan moral ya teman-teman Perlu teman-teman ketahui Bahwasannya belajar dengan Membaca teks dan juga Menterjemah teks ini bisa Menambah kosa kata kita Lebih banyak lagi Karena pada dasarnya bahasa Inggris itu adalah Penguasaan kosa kata Jika kita menguasai banyak kosa kata Maka kita dengan mudah Bisa memahami bahasa Inggris Itu teman-teman Untuk itu mari kita pelajari Teks legenda bahasa Inggris ini Dengan memulai Bacaan Basmarah dulu Bismillahirrahmanirrahim Untuk teman-teman yang baru saja nonton Dan belum subscribe Sekali lagi saya ingatkan Silahkan subscribe Karena sekalian itu Ibadah dan sedekah Oke langsung saja kita mulai Ya Pada suatu hari Seorang petani menemukan Sebuah telur raksasa Dan memutuskan untuk memasak dan memakannya After eating the egg Setelah makan telur He gradually changed into a giant dragon Dia berangsur-angsur berubah menjadi seekor naga raksasa The giant dragon Decided to live in a deep river Naga raksasa tersebut Memutuskan Untuk hidup di dalam Sungai yang dalam Near his village Dekat dengan desanya Because he realized Karena dia menyadari That he could not live With humans anymore Yet Karena dia menyadari Bahwa dia tidak bisa hidup dengan manusia lagi The dragon lived there peacefully Naga tersebut hidup di sana dengan damai He also Ate fish Dia Juga makan ikan-ikan Which he could find easily in the river Yang dia bisa temukan dengan mudah di dalam sungai However Namun Big fish living in the river Felt tisneth by him Namun Ikan-ikan besar yang hidup di dalam sungai Merasa terancam olehnya Oleh naga tersebut ya Because they were afraid Karena mereka Takut Someday Satu hari The dragon would eat them too Naga tersebut akan memakannya juga So One of big fish came to see the dragon Jadi salah satu ikan yang besar Datang untuk menemui Naga tersebut And to the dragon Dan memberitahu kepada Si naga tersebut That there was another dragon coming to challenge him Bahwa ada Naga lain Yang datang untuk menantangnya To fight Untuk berkelahi The dragon was furious About the challenge Naga tersebut sangat marah Mengenai pentangan tersebut So he agreed to wait for The other dragon Jadi dia setuju Untuk menunggu Naga lain Coming to fight Naga lain Yang datang Untuk berkelahi While he Awaited His arrival Impatiently Ketika dia Menunggu Musuhnya Dengan tidak sabar He was swimming Here and there Dia berenang ke seni Ke sana To calm Untuk menenangkan Himself Dirinya The water Moved easily As he moved Air bergerak Dengan Apa namanya Dengan keras Dengan keras Sama seperti Dia bergerak The dragon thought Naga tersebut Mengira That bahwa The water Movement Mengira bahwa Air Pergerakan air Was because of The other dragon Coming Pergerakan air itu Karena Naga lain Yang sedang datang So when he Saw a tail Jadi ketika dia Melihat seekor Ekor Ya Melihat ekor He beat Dia menggigit And pull the tail Fiercely Dia menggigit Dan menarik Ekor tersebut Fiercely Dengan ganas Until he beat off Sampai dia Menggigitnya Habis Ya Digigit Sampai habis He Soon Dia dengan segera Delights Menyadari That it was His own tail Bahwa itu adalah Ekornya sendiri But that was Just too late Tapi itu sudah Terlalu sangat telat The dragon Died Naga tersebut Akhirnya mati Because of Losing Too much blood Karena Kehilangan Terlalu banyak Darah Nah Jadi itu teman-teman ya Kisah Tentang Seekor Petani Yang Memakan Telur raksasa Dan kemudian Dia berubah menjadi Seekor naga Ya Lumayan seru ya Teman-teman Oke Kita coba Lihat disini Teksnya ya Apa namanya Soalnya Apa yang terjadi Kepada petani Ketika dia telah Memakan Telur tersebut Apa terjadi A A giant dragon Add it up Seekor naga raksasa Memakannya Bukan B He turned into A giant dragon Dia berubah menjadi Seekor naga raksasa Ya betul Jawabannya B Kalau C He jumped into a river Near his village Dia lompat ke dalam sungai Dekat desanya Bukan Kalau D A giant dragon Took him to a river Near his house Naga raksasa Membawanya ke sungai Dekat desanya Salah Jawabannya tadi B Berubah menjadi Seekor naga raksasa 12 Why did the big fish In the river Hit the dragon Kenapa Ikan-ikan besar Di sungai itu Membenci Naga tersebut A They were afraid Of being eaten By giant dragon Ya betul Karena apa Karena mereka Takut Dimakan Oleh naga raksasa Suatu hari Ya betul Jawabannya adalah A Kalau B Dia mendengar bahwa Naga raksasa Ingin memakannya Ya Tapi Tidak sesuai dengan Tes kotasnya Kalian kan Takut ya Benci makannya Takut Takut Akan dimakan Suatu hari Kalau C The giant dragon Wanted to be The king of the river Naga raksasa Ingin menjadi Raja sungai Bukan Kalau D The dragon giant The giant dragon Was very proud Of himself Naga raksasa Sangat bangga Pada diri Bukan ya Jawabannya tadi Adalah A Tuh Oke kita lanjut Soal berikutnya The second paragraph Tells us about Paragraf kedua Memberitahu kita Tentang Paragraf kedua Tadi Ini ya The dragon giant Decided to live Naga raksasa Memutuskan untuk hidup Di sungai yang dalam Ya Karena Di sungai yang dalam Di sana Dia bisa hidup dengan tenang Tuh Kesimpulannya adalah Paragraf kedua A Kita lihat disini The peaceful life The giant dragon Head in the river Hidup Damai Kehidupan yang damai Naga raksasa Adalah di dalam sungai Ya Betul Ya Hidup Penuh kedamaiannya Si Naga itu di sungai Jawabannya A Kalau B Teman-teman Naga raksasa Ada di dalam sungai Salah Kalau C Jenis ikan Jenis-jenis ikan Yang naga raksasa Makan Bukan Kalau D Sungai Dimana Naga tersebut Hidup Di dalamnya Ya Tapi intinya Bahwasannya Tempat yang paling Menyenangkan Paling Menenangkan Itu ada di Sungai Peaceful leaf Life Berikutnya 14 What can we learn Apa yang bisa kita pelajari Dari cerita A A river with a lot of big fish Is dangerous Sungai dengan banyak ikan Itu berbahaya Salah Kalau B Don't fight with your friends Jangan bertarung Dengan teman kamu Bukan Kalau C Find A good place to live Temukan tempat yang bagus Untuk hidup Bukan Kalau D Don't get angry Easy Lila Ini baru benar Jangan Jangan mudah Cepat marah Atau jangan cepat marah Ya betul Jawaban ini D Itu Pesan dari cerita tersebut Jangan mudah marah Karena apa Marah itu Emosi mengalahkan Otak Atau akal 13 The dragon was furious Naga tersebut Marah About the challenge Tentang tantangan tersebut Ya Verious Tersebut marah The underlying What means Kata ini garis bahwa Berarti Comfortable Tidak nyaman Very happy Sangat senang Delighted Sangat senang Enrange Marah Jawabannya D Enrange Nah Itu teman teman ya Jawabannya D Enrange Artinya adalah Marah sama dengan Verious Sangat marah Nah Bila tadi teman teman Belajar bahasa inggris Bersama dengan Mr. Imron Menggunakan Metode terjemah Teks bahasa inggris Menggunakan Teks legenda Atau dongeng Ya Itu teman teman Kita Review lagi ya Langsung bahasa Indonesia Saya tunjuk Tulisannya Tapi saya Ngomong bahasa Indonesia Satu hari Seekor petani Menemukan Seekor telur raksasa Dan memutuskan Untuk makan Untuk memasak Dan memakannya Setelah makan Telur itu Dia berangsur-angsur Berubah menjadi Seekor naga raksasa Naga raksasa tersebut Memutuskan untuk hidup Di dalam sungai Dekat desanya Karena dia menyadari Bahwa dia tidak bisa Hidup dengan manusia lagi Naga tersebut Hidup Di sana dengan Damai Dia juga Makan Ikan-ikan yang hidup Yang dia bisa Menemukan Dengan mudah Di sungai Namun Ikan-ikan besar Yang ada di dalam sungai Merasa terancam Olehnya Karena mereka Takut Atau khawatir Suatu hari Naga tersebut Akan memakannya juga Jadi salah satu Ikan besar Datang untuk Menemui Naga tersebut Dan memberitahu Pada naga tersebut Bahwa Ada naga lain Yang datang Untuk menantang dia Untuk berkelahi Naga tersebut Marah Tentang tantangan tersebut Jadi dia setuju Untuk menunggu Naga lain Yang datang Untuk berkelahi Saat dia Menunggu Musuhnya Dengan tidak sabar Dia berenang Kesini dan kesana Untuk menenangkan Dirinya sendiri Air bergerak Dengan ganas Sama seperti Dia bergerak Jadi gerakannya Itu sama dengan Air Ya Air bergerak Dengan ganas Sama seperti Saat dia bergerak Naga tersebut Mengira bahwa Pergerakan air Itu Karena Naga lain Yang sedang datang Jadi ketika Dia melihat Ekor Ya Dia Menggigit Dan menarik Ekor tersebut Dengan ganas Sampai dia Memakannya habis Menggigitnya habis Dia dengan cepat Menyadari bahwa Itu adalah Ekornya sendiri Tapi itu Sudah terlalu Telat Naga tersebut Mati Karena kehilangan Terlalu banyak Darah Tuh teman-teman Sebelas Apa yang terjadi Kepada petani Ketika dia telah Makan Telur A Seekor Eh kok Sekeliru ya Siapa ini B Dia berupa menjadi Seekor Naga raksasa Kenapa Ikan besar Dalam sungai Membenci Naga tersebut Karena Mereka Mereka Takut Dimakan Oleh Naga tersebut Suatu hari Terus Paragap kedua Memberitahu kita Tentang Kehidupan Yang tenang Kehidupan Yang Damai Naga raksasa Adalah Di dalam Air Di dalam Sungai Apa yang bisa kita Pelajari dari cerita Itu Jangan Mudah Marah 15 Naga itu Marah Tentang tantangan Kata ini garis bawah Berarti In range Marah Nah Tadi teman-teman Video Pelajaran Bahasa Inggris Bersama dengan Sering round Semoga bisa Permanfaat Dan Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa Like Comment And subscribe Thank you for watching See you on my next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh